selamat pagi ketemu lagi dengan kita channel youtube Bang Dairy Tutorial hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara membongkar koper Sony Xperia Aqua M2 Aqua ataupun M2 di 2403 ini permasalahan atau kita tutorialkan sekarang adalah bagaimana cara membongkar koper belakang ini koper belakang ini sudah support NFC jadi ini katanya anti air karena untuk barunya tapi kalau untuk sudah lama dipakai apalagi sudah pernah dibongkar maka tidak lagi untuk anti air jadi bagaimana cara melepasnya karena ini kalau misalnya salah acara pembongkar koper bisa pecah karena ini seperti Gorilla Glass untuk back copper nya ini jadi dia tetap elegan jadi lem di kalau misalnya cara pembongkarannya salah maka dia akan pecah akan merusak koper belakang jadi kita harus keluar duit untuk pembelian koper belakang yang baru ini untuk NFC nya masih aman kalau kita mau bongkar ataupun mau pengganti back copper ini kalau misalnya mau kita bongkar untuk mengganti baterai mengganti speed on off mengganti speaker nada ataupun mengganti LCD jadi kita harus pembongkaran terlebih dahulu koper belakang karena ini baut-bautnya ada di bagian koper belakang ini dan juga apabila dia kameranya buram untuk belakangnya kan ini kameranya sudah 8MP meskipun tahun keluaran tahun kalau tidak salah tidak salah sekitar tahun 2014 ini harga barunya mungkin sekitar Rp1.200.000 ini kalau misalnya permasalahannya mau kopernya mau kita ganti jadi kita kita harus melepas terlebih dahulu yang bagian lama itu menggunakan teknik sendiri kemudian harus hati-hati kalau misalnya salah bisa pecah ini untuk LCD apa tuh penutup kameranya ini kalau misalnya tergores kita bisa ganti satu set untuk backcoppernya ini kalau misalnya kamera tidak ada gores jadi kita harus ganti backcopper untuk Sony yang kita tutorial kan ada Sony Xperia M2 Aqua D2403 jadi langsung saja kita tutorial kan kita hanya menggunakan karter bisa juga silet seperti ini yang tipis intinya kemudian plastiknya ini tipis kita harus kita ambil bekas box mainan atau apa bisa yang penting tipis lentur fungsinya untuk memotong lem kemudian kalau misalnya kita ada hair dryer kita hair dryer kita gunakan untuk memanaskan lemnya apabila dia belum pernah dipongkar ataupun bisa gunakan eh blower tapi kita harus seorang teknisi flower ataupun solder uap itu jangan diajari lagi pasti tahu tapi kalau kita untuk yang untuk melakukan pembongkaran sendiri di rumah yang kita bukan seorang teknisi handphone jadi pengen bongkar sendiri bisa gunakan hair dryer ataupun setrika listrik jadi kita gunakan plastik ini dan silet kemudian setrika listrik yang panas fungsi setrika listrik tersebut ada untuk memanaskan lemnya supaya dia bisa panas agak lembak sedikit sedikit jadi lemnya tadi agak mencair jadi mudah untuk kita potong menggunakan plastik jadi silet ini adalah untuk pertama kali pembongkaran setelah kita panaskan kalau misalnya ada terajar kita bisa hair dryer dulu sekeliling ini saja nah di bagian tengah tak perlu kita panaskan yang itunya dilemanya adalah di setiap sudutnya ini tuh yang kita harus panaskan ataupun di hair dryer saya kita menggunakan setrika listrik kita panaskan setiap pinggirnya tpk sedikit kita rasa sudah panas langsung kita masukkan ini hobi nah Hai silet begitu nah Hai sambil kita tarik-tarik sedikit nanti kalau misalnya kira-kira sudah bisa masuk untuk plastik ini silet tadi kita lepas kita ganti begini udah kita tarik saja begini setiap pinggirnya ini sudah dipilih dibongkar jadi kita tutorialkan saja jadi masuknya sedikit saja itu jangan terlalu dalam Nah itu begitu saja kalau misalnya baru belum pernah dibongkar agak susah tapi pelan-pelan saja kita panaskan sedikit kemudian kita ulangi lagi terus kita panaskan lagi kita rasa besar lagi kita dorong lagi terus kita panaskan lagi sampai begitu sampai jangan lepas jadi setiap pinggirnya saja untuk bagian tengah tidak menggunakan lem jadi aman-aman saja terus sampai sekeliling kalau sudah masuk bisa kita dorong sampai ke dalam aneh sampai dia muncul di bagian ini langsung kita tarik saja nanti nah begitu terus sampai pelan-pelan jangan dipaksa kalau masih belum kuat kita panaskan lagi belum bisa sudah terbongkar kita panaskan lagi jangan langsung kita tarik soalnya kalau misalnya langsung kita tarik angkat nanti bisa pecahnya sejenis akrilik ataupun Gorilla gelas itu campuran agak ya Hai plastik bening jadi kuat seperti kaca kita dorong begini saja kita baru sudah selesai kita angkat sedikit tidak lupa dorong ini sampai nah soalnya kamera dia lupas begini Hai ini kalau misalnya agak kuat masih kuat kita tempelkan lagi asterikalistik ataupun kita dryat pinggirnya gitu setelah dikelilingi sudah selesai kita akan pelan-pelan sambil kita lihat kalau misalnya ada yang nyangkutnya jadi langsung jangan langsung dipasangkan ini ada fleksibel baterai jadi setiap diusahakan untuk setiap sudutnya saja begini jangan masuk ke bagian dalam pinggirnya saja ini sudah selesai kita bongkar baru untuk pemasangan untuk kopornya ini kalau misalnya mau ganti kopor ataupun setelah kita lepas kopornya ini kita bersihkan terlebih dahulu untuk lem lem yang lama ini supaya tidak menggajal ini ada lem lemnya ini kita lepas semua supaya untuk pemasangan menjadi rapi ini sudah pernah dibongkar jadi tidak sebegitu keras ini juga di kita bersihkan ini ada MFC nya dan MFC itu untuk layar etol gitu ya untuk pembokaran tadi ya tinggal lepas begini saja ini bisa gunakan karter ataupun silet untuk pembokaran pertama saya gunakan silet saja bagian Hesper yang saya gunakan silet eh bagian bagian bawahnya kita silet saja bagian bawah terus kita tarik saja kita gunakan silet tapi hati-hati untuk penggunaan silet karena agak berisiko sederah jadi ini kita gunakan pada saat sedikit saja untuk mengangkat kurang lebih satu mili supaya plastik yang ini bisa masuk begitu saja jadi kalau langsung kita gunakan yang tebal nanti takutnya ini pecah jadi yang tipis saja sambil kita panaskan lain setelah ada celah masuk bisa kita masuk gunakan ini jadi fungsinya untuk pembuka pertama saja setelah itu kita singkirkan karena agak bahaya Hai sudah lepas jadi kita tinggal pasang kembali untuk pasang kembali kita gunakan lem LCD sama kita kita kayak mengalirkan sini di sudut-sudutnya itu kita pasang kita bersihkan terlebih dahulu bekas karet-karet ataupun lem yang lamanya nih supaya dia rapi kembali setelah ini kita bersihkan begitu juga di bagian kopernya kita bersihkan juga setelah kita lem bagian bawahnya ini tidak perlu kita lem karena kita gunakan bagian sini saja setelah itu kita pasang lagi begitu setelah pemasangan supaya rapat untuk kiri-kiri-kanan kita ikat menggunakan karet 1234 kita ke karet secara perangkat kita diamkan sekurang lebih 30 menit biasanya lem akan nempel kalau misalnya tidak kita ikat takutnya menjadi ranggang itu saja mudah-mudahan tip ini bisa bermanfaat bagi teman-teman mudah-mudahan bagi yang teknisi yang sudah senior mohon diabaikan saja ini untuk yang belum bukan seorang teknisi yang kita tutorial kan kalau misalnya ada tambahan boleh di komen saja di deskripsi ada tuhun di bawah supaya teman-teman yang lain bisa mengerti lebih jelasnya lagi oke mudah-mudahan mohon maaf sebelumnya untuk audio ataupun video karena kita tampak edit jadi kita sangat minum sekali kemampuan untuk mengedit video ataupun suara jadi mohon dimaklukan saja mudah-mudahan ini bisa perempaan jangan lupa subscribe share like and comment selamat menikmati